Intro Dan inilah kisah dibalik popularitas sang idola baru Stephen William yang belakangan selalu menjadi buah bibir karena perannya sebagai boy dalam sinetron Anak Jalanan. Dan ini sih saya lihat mereka lagi pegangan tangan di situ. Mulai dikenal masyarakat luas dan digilai para gadis remaja karena ketampanannya. Bintang kelahiran 11 Agustus 1993 di California Amerika Serikat ini ternyata memiliki catatan kehidupan yang tidak biasa. Salah satunya sejak masih bayi usia 6 bulan, Stephen yang kini sudah menginjak usia 23 tahun ternyata harus tinggal terpisah dari kedua orang tuanya yang berada di negeri Paman Sam. Bersama sang nenek Nike Ivana yang merawat dan membesarkannya sejak kecil di Indonesia. Stephen yang tampan tumbuh sebagai anak yang mandiri serta tak mudah menyerah pada persoalan hidup. Belakangan dengan alasan privasi, Stephen memang enggan membuka kembali kisah perjalanan hidupnya apalagi sampai menjadi konsumsi publik. Karena memang dia besar dengan Oma. Dari umur 6 bulan, mamanya sama papanya panggil Oma sama Opa ke Amerika untuk jemput. Sebetulnya bukan untuk jemput sih, tapi setelah sampai ke Amerika, karena Oma yang jaga, jadi Oma sama Opa juga sudah susah mau pisah. Akhirnya pas pulang, ya ikut. Jadi dari kecil sama Oma sampai sudah gede begini. Stephen sih tidak pernah tanya kenapa enggak sama maminya, sama dadinya. Karena memang dari kecil sudah sama Oma. Justru kalau walaupun ada maminya, tetap dia cari Oma. Sampai besar begini. Enggak, kalau orang tua sih tinggal di Manado lah. Ada deh rahasia. Kalau soal itu, ya sama mamanya sih. Tetap suka telpon-telpon, mamanya dan bapanya suka telpon dia. Cuman kalau dia yang telpon ke sana, apalagi dia lagi sibuk, kurang sih. Karena dia pikir ini ada Oma. Ya itu sih privasi ya. Ya privasi aja sih, enggak mau dibahas. Lucunya bimbingnya. Sejak masih bayi usia enam bulan dibesarkan sang nenek, bintang tampan belasteran Amerika Manado ini memang menempuh pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di Manado, Sulawesi Utara. Dan juga sempat berpindah ke Tembagapura mengikuti salah satu saudara dari sang ibu. Kemudian saat duduk di bangku SMA, Stefan yang mulai menjajal dunia model dan juga bermain di film layar lebar, memilih hijrah ke Jakarta untuk tinggal mandiri mengejar impiannya sebagai seorang bintang. Dari kecil, enggak sih. Kecil pernah lah tinggal sama nyokap, Oma. Cuman pas udah ke Jakarta, SMA, itu sendiri di sini emang. Nah, emang apa ya, dari keluarga juga sih. Karena aku juga cowok kan. Jadi emang harus belajar mandiri dari muda gitu. Jadi kalau udah gede udah bisa ngatur apa aja. Si Stefan dari kecil memang anaknya pintar. Tadinya dia sekolah di Tembagapura, ikut tantenya. Tantenya di Tembagapura sekolah, dia pintar. Terus hanya kembali lagi karena memang besar sama Oma. Hanya kembali ke Manado. Anaknya pintar. Ini, kalau ini sih udah kelas 1 SMP. Dia ikut fashion show dari kelas 5. Kalau di Manado sih fotonya banyak. Berapa ya, 2003? Kita ke Amerika lagi tuh. Terus udah segera itu. Iya, jadi terbiasa banget. Jadi istilahnya, apa ya. Ada gunanya juga sih hidup sendiri ya, Wille. Jadi kalau misalnya ada masalah, nyelesaian masalah sendiri gitu. Ada bantuan dari siapa aja. Dan ngurusin rumah, ngurusin semuanya itu sendiri. Jadi enak. Jadi apa ya, belajar mandiri emang kayak gitu tugasnya. Intinya sih harus enjoy ya. Kalau enjoynya pasti jadi enak. Tinggal sendiri di Jakarta dan ditempa oleh dinamika kehidupan kota metropolitan yang bergerak cepat dan keras, akhirnya membawa Stephen William muncul sebagai salah satu bintang yang berpijar terang saat ini. Terutama, pasca memerankan Boy dalam sinetron Anak Jalanan. Secara tak sengaja dipasangkan dengan sang kekasih sendiri yaitu Natasha Wilona yang juga begitu disukai pemirsa. Pasangan kekasih ini pun setiap harinya tak pernah sepi dikunjungi penggemar di lokasi syuting. Bahkan saking digilai masyarakat, penggemar Stephen William dan Wilona datang dari berbagai daerah dan juga mulai dari anak-anak sampai ke nenek-nenek. Meskipun harus menunggu sang idola sampai malam dan kehujanan. Lantas seperti apa pasangan kekasih ini melihat popularitas keduanya yang makin menanjak, serta makin banyak dicintai pemirsa. Halo pemirsa Intense, aku Natasha Wilona dan sekarang aku lagi di lokasi syuting Anak Jalanan. Dan ini ibu-ibu yang sering banget nonton Anak Jalanan ya bu ya. Sering banget, kamu enggak sering lagi. Sering banget. Boleh kak. Dari-dari-dari kita dari fansnya Wilona. Oh fansnya? Natasha Wilona. Dari dera mana nih? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Oh dari Tangerang? Enggak sih, emang sih kita syuting teman ini rame ya. Cuman itu resiko. Resiko kita kan kerjaannya emang syuting. Kalau emang mereka mau main-main ke lokasi, mau foto, mau ketemu, kita harus layanin. Karena enggak ada mereka, kita enggak bisa kayak gini. Jadi ya istilahnya ya mungkin kalau kita lagi syuting ya kalau ada waktu ya foto sama mereka, ketemuan. Banyak juga anak-anak kecil masih bayi datang. Nenek-nenek juga ada ya. Ada yang jauh juga dari Medan, Surabaya. Iya, macam-macam. Makanya kadang-kadang agak-agak enggak tegas sih kalau kita kayak tek-tek terus nge-sempet foto sama mereka ya. Cuma mau gimana gitu ya. Memiliki kisah hidup yang tidak biasa sejak kecil, Stephen William tak luput dari jatuh bangun mengejar mimpi untuk menjadi bintang. Mulai dari menjadi vokalis band hingga malang merintang di dunia sinetron dan film sebagai pemain figuran. Seperti apa kisahnya? Simak hanya di Intense? Sesaat lagi. Mulai dikenal masyarakat luas sejak bermain di sinetron anak jalanan. Stephen William melewati perjalanan karir yang tidak singkat. Menjajal dunia modeling sejak SD menjadi vokalis band ketika usianya masih remaja hingga malang melintang di berbagai judul sinetron dan film layar lebar. Lantas seperti apa kisah Stephen William berjuang dari tahap ke tahap hingga akhirnya duduk di puncak popularitas.